Intro Pandeglang merupakan salah satu daerah di Banten yang hingga kini masih terkena dengan seribu ulama dan sejuta santri. Banyak yayasan pondok pesantren yang dari dulu hingga kini masih eksis dan bertahan dengan penguatan tradisi lokal yang mampu bertahan tanpa terkikis oleh perkembangan zaman. Selain itu, di Pandeglang juga banyak bermunculan pondok pesantren baru baik tradisional maupun modern yang tetap mempertahankan esensi atau nilai dari pondok pesantren. Di samping ulama dan santri yang menjadi sorotan, ciri lain dari Pandeglang adalah potensi sumber daya alamnya yang melimpah. Walaupun sudah menyentuh industrialisasi, suasana alam yang masih asri dengan banyaknya tumbuhan di sepanjang jalan membuat Pandeglang menjadi daerah pilihan dalam menikmati keindahan alam. Sumber daya alam daratan dan lautan di Pandeglang merupakan potensi alam yang menjadi sumber utama kekayaan yang dimiliki Pandeglang. Ada pun asal-usul nama Pandeglang sendiri, berdasarkan sejarah cerita Dinas Kebudayaan dan Perwisata Provinsi Banten 2014 yang disusun Juliadi dan Neli Wahyudin, bahwa nama Pandeglang memiliki banyak versi. Pertama, nama Pandeglang sendiri diambil dari cerita pembuatan gelang yang dibuat oleh Pandegbesi. Material gelang tersebut diambil dari potongan bagian belakang meriam ki amuk yang dilebur menjadi lima pasang atau sepuluh gelang. Latar belakang dipotongnya bagian belakang meriam ki amuk yang materialnya dijadikan gelang. Karena meriam besar yang berada di Banten Lama, bekas pusat pemerintahan Kesultanan Banten tersebut, awalnya memiliki bentuk yang hampir sama dengan meriam ki jagur. Menurut cerita, sama seperti meriam ki jagur yang kini berada di Museum Fatahila Jakarta, pada bagian pangkal atau belakang meriam ki amuk memiliki bentuk jari tangan yang ibu jarinya diselepkan di antara jari tengunjuk dan jari tengah. Bentuk tersebut umumnya disimbolkan sebagai bentuk senggama. Sebab dianggap kurang etis bagi masyarakat di lingkungan Kesultanan Banten yang islami, maka muncullah cerita rakyat akan pembuatan gelang tersebut oleh Pandegbesi yang bernama Kibuyut Papak yang tinggalnya sekitar 30 km arah selatan Banten Lama. Versi kedua masih seputar pembuatan gelang, hanya saja latar belakang ceritanya jauh berbeda dengan versi pertama. Dalam versi kedua ini menceritakan kisah seorang putri kerajaan yang bersedih karena dilamar oleh seorang pangeran tampan dan sakti, namun berperilaku jahat. Putri kerajaan yang bernama Putri Arum tersebut ingin menolak lamaran dari pangeran tampan yang bernama Pangeran Cunihin. Namun lamaran Pangeran Cunihin sulit ditolak karena ia mengancam akan menghancurkan kerajaan tempat tinggal sang putri. Atas keadaan tersebut, lalu Putri Arum memutuskan untuk bersemedi meminta petunjuk agar terbebas dari belunggu Pangeran Cunihin. Saat proses semedi, Putri Arum didatangi oleh kakek tua bernama Pandegelang yang akan membantunya membatalkan lamaran Pangeran Cunihin yang akan memperistri Putri Arum. Kakek Pandegelang tersebut kemudian menyusun strategi dan menyarankan Putri Arum untuk menerima lamaran tersebut dengan memberikan persyaratan kepada Pangeran Cunihin. Syarat tersebut yakni Pangeran Cunihin harus membuat tubang pada sebuah batu keramat yang tingginya setara dengan tubuh manusia dalam waktu tiga hari dan diletakkan di pesisir pantai. Kakek Pandegelang menjelaskan dengan persyaratan yang diberikan tersebut maka sekesaktian Pangeran Cunihin akan hilang. Sementara Putri Arum mengajukan persyaratannya kepada Pangeran Cunihin, Kakek Pandegelang bergergas membuat sebuah gelang yang akan digunakan untuk menghilangkan kesaktian Pangeran Cunihin. Gelang tersebut dibuat sebesar batu keramat dan akan diletakkan tepat pada lubangnya. Dengan penuh kesombongan Pangeran Cunihin pun menyangkupi persyaratan tersebut dan berhasil melubangi batu keramat dan sudah diletakkan di pesisir pantai dalam waktu kurang dari tiga hari. Seketika Putri Arum pun merasa gelisah dan khawatir. Kemudian Kakek Pandegelang menyuruh Putri Arum agar meminta Pangeran Cunihin melewati lubang di batu keramat karena sebelumnya Kakek Pandegelang telah melakukan gelang saktinya pada lubang batu tersebut. Setelah Pangeran Cunihin melewati lubang batu keramat, seluruh kekuatan dan kesaktiannya pun hilang dan ia tiba-tiba berubah menjadi seorang lelaki tua. Sementara Kakek Pandegelang pun ikut berubah menjadi seorang lelaki tampan. Atas kejadian tersebut, Kakek Pandegelang pun menjelaskan kepada Putri Arum bahwa ia sebenarnya adalah seorang pangeran yang dikutuk menjadi lelaki tua dan dicuri kesaktiannya oleh Pangeran Cunihin. Demikian berita terupdate kabarbanten.com Saksikan informasi-informasi menarik lainnya dalam Youtube Kabar Banten TV Kabar Banten TV